hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abim tutorial 28 untuk hari ini welcome to bike my channel abim tutorial 28 seperti itu kali ya Iya baik kali ini kita akan mencoba membuat jersi futsal berbentuk apa no ya kita bercampur-campur gitu ya menjadi retro jadi kita bikin campuran jersi futsal retro menggunakan mockup dari adidas seperti apa sih yuk kita simak video pemaparan dari channel abim tutorial 28 seperti biasa teman-teman ya kita gunakan kanvas yaitu di empat banding lima di empat ribu ke lima ribu atau di 2160 ke 2700 gunakan seperti itu untuk kanvasnya baik kali ini kita akan mencoba membuat sebuah jersi yang mutlakuni keren banget sih keren gitu ya enggak tahu kalau untuk teman-teman ya baik untuk pertama teman-teman nih seperti ini ya nih kita bikin dari cover depannya dulu Bang ini cover udah pakai tekstur Iya sudah cara buat tekstur seperti apa cara menerapkannya seperti apa aku kasih lihat lagi cara menerapkan untuk teksturnya biar teman-teman lebih paham lagi ya baik jadi disini teman-teman ya untuk di bagian cover depan ini kita matikan dulu untuk teksturnya jadi biar teman-teman lebih paham lagi ya Nah ini kita hapus dan ini sudah tekstur kembali ya ada kayak betik-betik warna hitam gitu hitam buah-bubu gitu ya ini juga sama tekstur jadi kita buat eh menggunakan warna putih dulu seperti ini ya teman-teman kita berubah menjadi warna yang putih untuk covernya kalau sudah tertutup tinggal simpan aja simpan sebagai PNG dan usahakan belakang itu transparan ya kalau PNG udah pasti transparan kalau jpg nggak pernah nggak bakal transparan nah ini kita masuk ya udah beres nih kita tutup dulu aja untuk cover depan di sini kita langsung pergi ke icon plus dan tentunya kita klik yang udah berusaha kita buat ya Nah kita klik centang pergi ke relatif saya sini kita buat menjadi 100% seperti ini kalau sudah kita klik centang baik di sini kita bikin eh tekstur pertama ya teman-teman tekstur pertama kita buat dulu Nah kita masukkan untuk tekstur pertamanya ini salah satu tekstur pertama udah kita buat kita rapin aja seperti ini jadi si tekstur usahakan ada di dalam semua jersey ya seperti ini di cover depan ini dia masuk semua sini seperti ini kalau sudah kita klik centang aja dan untuk cover yang paling belakang ini kita tutup dulu kita kosongkan ya maksudnya itu cover ini kita kosongkan dulu seperti ini teman-teman jadi yang yang tersisa hanya tekstur atau patternnya aja kalau sudah kita simpan jangan lupa formatnya png ya kalau sudah kita klik save to gallery Oke ini tuh membuat tekstur pertama ya kita tunggu sampai dia selesai Oh iya teman-teman file-nya saya protect dengan password lupa tadi awal gak kasih tahu dulu jadi alangkah baiknya tonton tonton sampai dengan selesai jangan di skip biar teman-teman bisa melihat password dan bisa melihat tata cara menerapkan sebuah file ini ya apa namanya plp yang aku berikan ya jadi terus tonton video sampai dengan selesai Oke ini kita udah selesai ini kita tutup aja dan ini kita pergi lagi ke yang atas ya ini cover Oke ini untuk cover teman-teman terus kita buat cover kedua untuk kita buat apa bukan cover jadi kita buat untuk tekstur kedua yaitu teksturnya kita tambahkan ini aja ya sorry bukan yang ini ini untuk yang di belakang nanti ini project yang kedua Oke kita udah siapkan ini juga sih tadi kita udah bikin ya Nah ini dia jadi teman-teman tinggal kalau satu-teman pengen rubah si warna merah menjadi biru ya usahakan bikin dulu terus baru simpan ke galeri ya Oke kita klik centang dan ini kita atur dulu ya teman-teman nanti kita atur kalau pas apa gimana apa enggak tampung dapat ya udah oke kalau saya udah pas ya udah pas banget apa kurang geser kekir karena udah kita lepas ya ini seperti ini terus ini kita tutup untuk yang cover depan ini kita simpan dulu nah kita simpan ya kita simpan nih Oke ini kita bikin tekstur yang kedua untuk garis kanan kirinya itu oke kalau sudah selesai di sini ya kita ke layar kembali kita tutup aja dan tentunya kita akan masuk kita pergi ke yang ini ini ya ke cover yang warna putih kita hidupkan lagi ini kita simpan dulu di bersimpan sorry kita masuk dulu untuk bagian teksturnya Oke tekstur yang udah kita buat tadi ya Nah kita masuk tekstur kita masuk tekstur yang pertama ini tekstur yang pertama atau peternya pertama kita klik centang aja dan dia udah masuk kalau ke klik centang kembali di sini kita simpan dulu simpan ya Nah seperti ini simpan kita tunggu sampai dia selesai untuk penyimpan ya kita bikin yang part 1 dulu ya teman-teman ya agak panjang penjelasannya jadi buat teman-teman juga lebih paham lagi cara menerapkan tekstur di aplikasi pixel baik untuk teksturnya yang pertama atau cover pertama udah jadi ini kita matikan lagi kita pergi ke galeri nah kita masuk lagi yang udah kita buat tadi ya Nah ini kan udah masuk udah jadi ya untuk yang pertama nah disini kita langsung aja tambahkan tekstur langsung tambahkan tekstur kita ambil tekstur yang udah kita buat yang kedua tadi nah ini dia kalau sudah kita klik centang aja dan sudah masuk teksturnya ya kita klik centang baik ini kita langsung simpan di belakang ya Oke dari itu baik sip udah simpan di belakang yang ini kita nggak pakai tapi ini kita langsung aktifkan aja untuk bagian lengan kanan kirinya teman-teman seperti ini ya dengan warna dasar merah dan kita masuk untuk bagian strip juga ini warna warna putih stripnya bebas kalau misalkan mau dirubah juga boleh ya mau merubah warna apa kuning atau hijau ini cuma sementara aja oke langsung lanjut di bagian berikutnya ada kerah dalam ini kedalam warna putih ini juga bisa dirubah warna ya masuk lanjut juga untuk bagian kerah ini kerahnya warna putih ya kadang warna putih ini juga kerah juga bisa dirubah teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen rubah warnanya ya tinggal rubah warna seperti ini ya atau kuning Oke jadi kita balik lagi simpan di warna putih aja karena kita pakai warna putih dan lanjut di sini ada sedikit sentuhan untuk garis-garisnya ya jadi ini bisa dirubah warna juga nih kita kasih contoh dulu warna kuning warna biru seperti ini ya nanti tinggal tonton atatur aja Oke tadi warnanya nggak kepake warna merah sepanjang aja Oke lanjut lagi untuk menambahkan eh boleh sponsor boleh nama aparat teman-teman silahkan disimpan di depan seperti ini dan ini saya menggunakan phone-nya itu phone apa ya bentar kalau lihat cek phone dulu kita gunakan teks dulu sini ya Nah ini kita phone-nya tuh kita menggunakan phone apa sini ya lupa namanya yang Anglo ya nih yang Anglo Anglo nih yang ini ada di bawah ini yang dari cara Indonesia terus Indonesia atasnya lagi nah yang lo yang itu pakainya ya Oke ini kita nggak pakai tadi aku simpan sebagai png untuk sponsornya di sini kita lanjut tonton masukkan lagi logo dari aparat teman-teman atau logo tim teman-teman Oke nice sudah masuk semua dan ini kita tambahkan untuk kesentuhan dari shadow ya saya dulu masuk tambah lagi untuk shadow yang warna hitam ini untuk warna kunci warna hitam ya teman-teman shadow ini nanti situ juga lihat tur aja untuk opacity-nya tau brightness-nya tinggal diatur aja mau di lebih gelapin seperti juga boleh ya kalau kita klik centang aja Oke untuk yang warna birunya kita kita rubah dulu teman-teman balik lagi ke warna putih lagi aja ya kita balikin ke warna putih aja seperti ini dan kita tambahkan satu hantuk backgroundnya biar lebih mempercantik lagi atau perlu lebih memperlihatkan lagi gitu ya baik nih hasil seperti ini teman-teman itu part satu udah beres nanti kita lanjut di part 2 terima kasih untuk udah salah tonton untuk abis tutorial 28-nya saya usapin terima banyak sebanyaknya lupa di save sebagai project ya teman-teman nih kita simpan dulu ini namanya apa ya jersey jersey fusel aja jersey fusel kalau sudah kita klik oke dan simpan di sebagai image jadi kalau bisa mau menyatukan itu kita buat yang transfer seperti ini ya kalau timur satu dengan yang 42 ya nanti satu satu layer lagi hati harus pakai background yang kosong ya oke itu tadi tambahkan lagi ya Nah ini kita simpan sebagai as image biar kelihatan lebih detail lagi di gambar yang bagus banget ya mantep Pokemon ya Oke sampai ketemu lagi di abim putara berikutnya jangan lupa bantu share untuk channel abis tutorial 8 semoga apa yang saya berikan untuk hari ini bermanfaat buat teman-teman see you next time bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh